Ya Kevin, ini ada kuliner unik nih Kevin dan juga Pak Birsa. Es daud atau cendol ya, biasanya ini rasanya kan manis. Tapi ternyata tidak di Yogyakarta. Ini di Yogyakarta ini ada es daud khas kulauan Progo yang justru terasa pedas karena diberi bumbu kacang dan sambal nih Kevin. Nah, namanya nih Angel es daud sambal. Rasanya yang campuran antara daud dan juga pocel ini membuat penggemar es menjadi penasaran. Tampilan daud pedas khas Yogyakarta ini memang tak biasa. Campuran cendol atau dikenal dengan nama daud di masyarakat Jawa ini biasanya gula dan santan. Pada daud sambal, campuran ini digantikan potongan toge, tahu, dan sambal sebagai topping cendol. Meski terkesan tak lazim, rasa daud sambal ini tak kalah nikmat. Campuran rasa pedas, gurih, dan manis membuatnya selalu diburu para penggemar daud. Meracik daud sambal ini cukup unik. Cendol diberikan topping, toge, dan tahu kemudian disiram sambal yang terbuat dari kelapa yang disangrai. Daud sambal pun siap dirikmati. Uniknya, meski disajikan dalam keadaan dingin, daud sambal ini tidak disajikan dengan es. Di kota Yogyakarta, daud sambal ini hanya bisa didapatkan di pasar ngasem di sisi utara alun-alun selatan. Enak masai, baru sekali tapi enak. Rasanya di mulut seperti apa? Manis, gurih, es pokoknya nano-nano enak. Saya sampai beli tadi, tak banyak pulang. Ya, sehari kurang lebih seratusan lama. Tapi dari hari pertama sampai hari kedua, ya kemarin hari pertama sempat kurang lama ya. Dari hari kedua kemarin, alhamdulillah, jam tiga udah habis. Dawad sambal merupakan panganan khas Kulonprogo, salah satu daerah di selatan Yogyakarta. Dawad sambal ini tak dijual di kios-kios seperti panganan lainnya. Namun hanya ada di acara-acara tertentu seperti bazar kuliner yang ada di pasar ngasem ini. Dari Yogyakarta, Galiwis Maanyus melaporkan.